Intro Assalamualaikum insan muda yang dirahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan salah seorang yang inspiratif Namanya adalah Muhammad bin Idris Atau dikenal dengan nama lain Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini adalah nama yang beliau ambil dari kakeknya Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah Atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi Di usia yang baru menginjak 2 tahun Imam Syafi'i telah ditinggal oleh ayahnya yang saat itu kembali kepada Allah SWT Imam Syafi'i hidup dalam kondisi yang bisa dikatakan ekonominya sulit saat itu Namun Imam Syafi'i bukanlah sosok yang mudah menyerah Dengan pendidikan dari ibunya, didorong oleh ibunya, didoakan oleh ibunya, dibantu oleh ibunya dengan izin Allah SWT Imam Syafi'i tumbuh menjadi sosok yang luar biasa Beliau sudah bisa hafal Al-Quran di usianya yang masih sangat mudah sekali Karena memang ibunda Imam Syafi'i ini adalah seorang ibu yang sangat mengedepankan, memperhatikan, menghormati, dan mencintai ilmu Ia berjuang, ia berusaha mendidik, dan memotivasi Imam Syafi'i untuk terus belajar meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sulit Pada akhirnya, titik balik perjalanan kisah hidup Imam Syafi'i itu terjadi Saat ibundanya mengajak Imam Syafi'i untuk pindah ke kampung halaman ayahnya dulu di kota Mekah Di tengah impian ekonomi yang saat itu menimpa Imam Syafi'i dan ibunya Imam Syafi'i terus bersemangat menuntut ilmu dari satu guru ke guru yang lain Dari satu madrasah ke madrasah yang lain, dari satu madrasah ke madrasah yang lain tanpa pernah menyerah Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Imam Syafi'i menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang saat ini harum namanya Sosok yang saat ini menjadi rujukan fikih di dunia, dan namanya sejajar dengan imam-imam besar lainnya Dari sini, dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang kondisi kita yang mungkin tidak ideal Jangan sampai menjadikan kita untuk menyerah dan berputus asa ataupun sedih Tetaplah yakin, tetaplah semangat, percayalah saat kita yakin dan semangat InsyaAllah nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!